assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mencoba ya memperbaiki strika listrik ini ya ya tidak hidup ya tidak mau hidup kita coba perbaiki dengan membongkarnya ya membongkar memperiksa apa yang menjadi gendala yang membuat strika ini tidak bisa hidup ya kita bongkar ya sudah lama tidak digunakan ada banyak sawang-sawangnya ya selamat menikmati 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 ini terlalu kencang ya ini ini ya ini tidak mau lengket ya saat kita putar ya dia diam aja ya seperti ini dia tidak mau menyatu ya jadi ini biar dia bisa lengket biar menyatu biar bisa hidup ini tidak mau hidup ya karena dia tidak lengket ya ini kan arah sering terlalu diputar-putar lama-lama dia kencang ya jadi di kendori aja ya seperti ini ya putar ke kiri ya ini sudah lengket ya seperti ini seperti ini spuyer ini terlalu kencang ya seperti ini ya jadi dia tidak mau bergerak lagi ya karena sering diputar-putar dia mau tergeser ya jadi kencang ya jadi ini agak diputar diputar ke kiri ya seperti ini ya sudah bergerak deh ya kita pasang ya kita tes apakah dia bisa hidup atau tidak ya jadi selamat menikmati karena ini belum dipasang rangkanya jadi kita setel hidup ya kita tes selamat menikmati selamat menikmati kita colokkan lagi setrika ini sudah bisa bekerja kembali ya sudah mulai panas sedikit ya panas jadi kesimpulannya apabila setrika tidak bisa menyala ya tidak hidup berarti periksa dulu ya tempat menghidupkannya yang ini ya jadi untuk yang ini ya ini dikendori ya dikendorkan agar dia bisa connect ya mungkin itu aja tutorial dari saya tentang bagaimana merubaiki setrika yang tidak bisa hidup ya jangan lupa like subscribe dan komen walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati